what's up lady girls nah ketemu lagi nih sama little asshole 2 kali acara begini 2 kali nama gua dirusak balik lagi nih kita hari ini mau masih ngebahas instrumen unik lanjutannya kemaren apa itu artinya intrik informasi instrumen unik ini�ient kita lanjut lagi lihat nih kalau kemaren kan random kita bahasnya kan dari mana-mana alat musik yang unik-unik kalau sekarang kayaknya ada dari berbagai negara kita cari negara lu mana nih Indonesia punya alat musik yang uniknya ini negara itu dimana jauh, tapi cocok orang-orang itu kita mulai nih naf, judul Big Pipe edit ada big pipe oh iya gila lu mah lebih teliti ke editor sekarang ya gua lagi nginceng pasangan itu yang pertama ini ada big pipe big pipe ini berasal dari dari skotlandia dari skotlandia lu tau gak pernah lu pernah gak lu skotlandia skotlandia pernah dulu gak di musik kira gua apa lagu gereja oh iya oh iya bener ya gua tau judulnya oh iya oke lah itu dia amazing grace 2 juta tebak lagi ya bukan itu anjing acaranya ini acaranya beda lagi cuy lanjut lagi liat ini kita kasih pengetahuan yang gua tau back pipe itu berasal dari skotlandia jadi back pipe itu ada berbagai bentuk ini kayak gini nih ada kayak tasnya gitu di belakang terus terdiri dari 3 pipa dia dimainkan dengan cara ditiup enak aja ya yang mainin ganteng gitu yang mainin cantik lanjut nih di gerido di gerido di gerido di gerido ini gua juga baru liat lagi ini sebuah portugal gua belum tau tapi dia bukan bukan alat musik dari portugal nah di gerido ini alat musik dari Australia dari Australia cuma yang kita dapetin ini videonya mungkin dia lagi di salah satu kota di portugal cuma kalo asal dari alat musik ini itu di Australia biasanya berbentuk silinder atau cenderung kerucut serta panjangnya sekitar 1 sampai 2 meter nih lu bayang gak tuh ini kalo konser tetep susah pokoknya bayangin alat musik unik itu dibawa konser susah aja enggak oh pernah ada yang bawa gila udah makin pintar ngedit wawasan lu nih di acara ini cocok dan ditampilkan di videonya nih gua seneng nih dia nih pada umumnya makin panjang alat musik ini nih makin rendah makin pendek makin tinggi nadanya biasanya dimainin di nada D atau F crash kalo F crash nya lu? apa? salah F crash itu nama lainnya adalah kalau di Indonesia suling kan tuh ada lubang kan kayak tadi big pipe juga ada lubangnya kalo ini gak ada lu lihat ya kayak kelamin kuda ya mulai lanjut lagi kita hari ini sama kayak biasa ada 10 10 ya instrumen unik ya kita lanjut nih yang ketiga ini dari Cina nih? salah lu tebak tebak salah ya opa korea ya kan nama alat musiknya itu janggu 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 nasi janggu bambu janggu lainnya dia emang kayak janggu tuh kalo disana kalo di Indonesia mungkin disebutnya gendang sebenernya kalo disana nama lainnya itu seyogo itu gendang tradisional dari korea kalo mereka bilang bentuknya rampingin jadi kayak mungkin gendang cuma bentuknya dirampingin kayak jam pasir kalo disini ya namanya gendang mungkin cuman disana ini jadi salah satu alat musik unik di korea tuh dengan nama janggu atau seyogo udah-udah dimainkan dari jaman kekaisaran jaman dulunya korea deh maksudnya gitu nah cara maininnya kayak gini kalo disini ya iya tadi dari buka ya eh eno lu eno tuh cita-citanya mau jadi pemain apa? oke kita balik ini yang keempat nah biasanya kan nih nih biasanya kalo lu denger nama daerah atau negaranya nih lu kepikiran nama apa? Thailand selain gajah mungkin apalagi lu kepikiran seotak banget lu sama lain ini dia alat musik yang keempat ini dari Thailand namanya Kim K-H-I-M nah 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 karawitan ini karawitan apa itu? gue baru bener ke capi gue tau iya bener tapi bener ya capi model kalo di indonesia cuma kalo disana disebut ini dia gue seneng nih mengedukasi pernah apa? pernah recordin pake ini serius lu? gimana sih lu? yang versi electric ada apanya oh bisa bisa colok gitu ada itu band yang apa lu? ada itu udah gitu recordin pick up pake ini pake si Mordanka si Mordanka kayak ini dongnya gitar-gitar electric tapi bisa emang genre nya apa? si band nya? kondisionalnya oke kira kondisionalnya nah ini gue jelasin dikit Kim itu alat musik dari Thailand disebarin atau diperkenalkan alat musik ini di Asia Tenggara kayak Kamboja, Laos sama di Thailand juga dipake buat upacara-upacara apa le? upacara atau penyambutan tamu gitu itu dipake alat musik ini uniknya lagi apa? mainnya ini dipukul iya iya jadi kalo kecapi kan maininnya ditetik ya kalo ini dipukul pake sikat gigi iya kayak pake sikat gigi gitu jadi dia maininnya dipukul nah musik ini dari Thailand ini yang keberapa tadi? kelima masih kuat le? masih lanjut lanjut tau lu? lu pernah liat ini? tau gua sekarang di software recording ada ini instrument ini buat suara-suara ini oh oh iya kalo orang recording lu lu pilih ada nih penggantinya glockenspiel wuh ini salah satu orang yang di BMS yang paling terpakai di segi pengetahuan sound dan lain sebagainya jadi buat temen-temen yang lagi recording nih dari sound glockenspiel ada pake ini nama alat musiknya itu Mbira asalnya dari Afrika ternyata lear alat musik ini dari Afrika makin banyak jenisnya perkembangan musiknya juga jadi kayaknya banyak yang yang seperti ini namanya banyak dia tuh terbuat dari kotak kayu sama sama kepingan-kepingan logam jadi menghasilkan suara yang kayak kalo di kita logam di sendok ya mungkin kayak sendok di adu sendok gitu ini dia ini alat musik dari Afrika karena mungkin disana masih banyak banyak suku-suku gitu ya sama jadi kayak jadi alat musik tradisional buat suku-suku di Afrika oke enjoy ayo panjutan oke dikit lagi ini ini namanya ini namanya apaan ini Garut kali band sik di Garut apa Garut atau di Medan ini apa serune 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 kalo di Medan mungkin di Medan namanya serune namanya Mijwiz M-I-J-W-I-Z berasal dari bahasa Arab ini alat musik tradisional timur tengah yang populernya sih di palestin di Libanon diordania dan surya banyak asistila dan banyak sebutan yang dibeda-beda kayak di Libanon ini disebutnya beda di palestina beda diordania beda tapi di sekarang yang kita tampilin itu disebutnya Mijwiz kalo dibedain apa le? serune serune mungkin yang sama kalo di kuncak serune beda dong Mijwiz itu alat musiknya terdiri dari 2 pipa dengan panjang yang sama serta pipa yang memiliki sekitar 5 atau 6 lubang kecil sama kayak suing ya yang rumit menghasilkan nada ya ya kalo nafasnya pendek kalo nafasnya pendek kalo nafasnya pendek kayak main ginian yaudah le kecekek lu mungkin oke lanjut ini ke tujuh kanun oke oh pake pik yang di tangan ya kanun pake pik ya oh ini sama pake kayak kecapi ya nah ini baru lebih persis nih kecapi cuma suaranya kayak karakter Arab bang deh kayak gangguh kayak lu mau buka puasa ya kan tapi gak puasa ya kan nah ini dia namanya kanun kanun dia dari Arab iya musik tradisional dari Arab familiar nih musiknya nih kanun itu sering disebut sebagai kecapi Arab mungkin ya bener kayak tadi ya bentuk dari alat musik ini ya kayak gini setengah trapezium trapezium lu tau gak? bentuk trapezium kan ada segitiga sama sisi sama siku sama siapa dia segitiganya terus dia jumlah senaranya itu ada 81 ternyata banyak juga cara mainnya menggunakan jari iya oke dibutuhkan iya tapi ini butuh skill yang cukup tinggi karena dia tergantung eh termasuk alat musik yang cukup sulit dimainkan oh itu kayak banding gitu kalo di gitarnya diri banding le diri banding oke yuk yang ketujuh itu sekarang kita lanjut lagi yang 8 nah ini alat musiknya lo pasti tau nih namanya sasandol ya dia alat musik dari Indonesia cuman ini berasal dari pulau aja enggak pulau roti di Indonesia Tenggara Timur nah ini alat musiknya kalo dalam bahasa yang di Indonesia Tenggara Timur itu sasandol itu berasal dari kata sanyu sanu gitu artinya bergetar atau merontai cara mainnya dipetik kayak gitu lah hampir sama kayak kecapi bentuknya kayak tabung gitu nah ini alat musik khas dari Indonesia siang sih gak tau jadi sempet ada siapa gue lupa namanya ikut aja mencari yang bakat terus mainin ini yang namanya sasandol yang main namanya sasandol bukan anjir yang main namanya sasandol yang main namanya siapa kek itu dia bodo amat yang dimainin namanya sasandol berasal dari Nusa Tenggara Timur next ya nah ini yang ke sembilan wih gue tau lu sering nonton naruto ya Tsubasa Tsubasa gak main gini ya instrumental untuk bangsa dipang ya betul nah ini kayak gitar sih cuma senaranya dikit ini modelnya kalo di indonesia tuh kayak tanchido yang lu gini di gesek gak punya sama segini sebenernya ini juga bisa digesek kalo di gesek ntar rontolo-dolo tapi nama alat musik ini samisen kalau gue bacanya samisen alat musik dari jepang sama kayak keretanya shinkansen itu nama keretanya shinkansen itu kereta cepat di jepang kalau bukan indonesia namanya samisen berasal dari jepang sama juga alat musiknya dipetik kalo disini mungkin gitar cuman senarai dikit atau yang tadi si lari bilang makanya kenapa alat musiknya dimaininnya disini itu dipetik ya karena kalo di gesek ini cuman suara samisen ini berasal dari ruangan yang lapis di kulit tadi tuh ada 3 macam ternyata samisen ini ada hosazaw ada chuzaw ini punya suara yang berbeda-beda tergantung kebutuhannya emang kalo samen itu gitu ya yang terakhirlah oh ini yuekin yuekin dari cina kisian dia seneng banget di yuekin di cuekin di cuekin dan ternyata yuekin ini kalo di kita ya namanya gitar ya atau beda-beda bentuknya sih cuma cara mainnya kayak gitar itu udah ada dari zaman dinasti kin lo tau lo dinasti warrior lo main game dinasti kin tau lo kayak udah hidup hidup jaman batu ada 4 senarnya alat musik ini digunakan acara pertunjukan biasanya yuekin ini digunakan di acara-acara pertunjukan opera atau pacara ritual di cina tapi lo udah hidup jaman dinasti tau ngeri lo jaman dinasti udah hidup perangnya lo pake baju yang panjang-panjang sampe kena tanah wuih dia tau lagi makin wawasan makin luas lo iya oke itu dia 10 instrumen 10 instrumen ini ada kalo buat detail lo biar biar langsung temen-temen kalo ada pengatuhan lebih tentang musiknya musiknya ya yang tadi kita bahas ya liat tinggal komen kalo ada yang kurang kalo ada yang kurang komen aja biar kita sering berbaik jangan lupa apa like, subscribe share oke see you di next video